Bapak Karni Ilyas 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 mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, jadi tidak bisa kita mempersalahkan hakim saya lanjut lagi, karena terus untuk mengerti bahasa anda ini, saya harus cerdas, saya tidak secerdas anda saya minta bantuan dengan Prof. Acing saja lah, Prof. Acing tadi mengatakan, Edi Mulyadi menyatakan tempat jin buang anak itu sesungguhnya dia sedang berbicara kepada penggagas IKN dia tidak bicara kepada masyarakat Kalimantan Nah, majikan Edi Mulyadi selaku jurnalis itu siapa? Majikan Edi Mulyadi selaku jurnalis adalah publik tempat dia berkata jujur bukan bos atasannya, bukan pimpinannya di kantornya tapi publik bahwa semua yang dikatakannya berimplikasi hukum atau tidak itu merupakan resiko daripada tingkat masyarakat yang ada di Indonesia, saya tambahkan lagi memang agak panjang ini Prof. Acing juga mengatakan bahasa itu dinamis bisa berubah-ubah menciut, melebar bahkan menghilang nah, ini artinya kan tergantung audiens yang mendengarkan begitu pertanyaan saya sebenarnya kita ini sedang berada di zaman apa di mana pemerintah atau rezim sulit bermetafora yang Anda katakan tadi membagus-baguskan atau menikmati cara berbahasa sehingga harus terjadi kejadian pada hari ini mohon dijelaskan oke Pak Hakim saya izin dijelaskan dengan bahasa yang saya turunkan dikit tadi disampaikan soal itu biodata saya coba saya koreksi ya biodata itu tidak mungkin lengkap biodata hanya lengkap ketika orang itu justru sudah meninggal jadi kalau Anda tanya biodata parohi apa saya bilang gak ada karena saya masih hidup biodata itu milih orang yang sudah mati orang tanya identitas Anda apa sama juga dalam bahasa Yunani identitas artinya dia yang sudah mayat kenyataan mayat yang bisa diidentifikasi kalau Anda masih bernampas Anda masih berpikir identitas Anda ongoing in the making berubah terus itu itu soal pertama jadi seringkali saya bilang biodata apa saya masih hidup ngapain nyari biodata saya apa saya menerima kampan saya gak perlu ada biodata tapi saya tahu itu keperluan administrasi pengadilan oke dan kalau akhirnya Anda bisa temukan bahwa misalnya saya tuh lulusan S1 sungguh-sungguh saya pernah kuliah di lima fakultas DO semua serius DO semua kecuali satu filosofi itu karena saya merasa saya pernah belajar fakultas teknik dua semester saya udah bilang saya tahu fisika saya bisa belajar sendiri ngapain saya nyari ijazah disitu saya pernah belajar fakultas hukum UI itu dan saya anggap empat semester cukup tuh saya tinggalkan saya pernah belajar di fakultas hubungan internasional fisik empat tahun saya udah tahu saya tinggalkan itu saya pernah belajar di fakultas ekonomi jadi saya punya punya lima jaket mahasiswa dan saya hanya selesaikan satu karena hanya itu yang saya anggap bisa mewadahi keingintauan saya itu philosophy lalu saya mengajar lalu saya mengajar dari S1 sampai S3 lalu orang protes kenapa ada mengajar hanya pada orang yang minta saya mengajar kan itu kan jadi itu poinnya tuh karena orang anggap bahwa keahlian itu ditentukan oleh ijazahnya tuh google aja urusan-urusan besar itu gak peduli yang punya ijazah apa dia google dan dia tanya kapan anda pernah bertengkar di pengadilan misalnya itu intinya karena orang mau dapat sensasi bahwa dia menguasai sesuatu itu yang sering saya sebut kalau anda punya ijazah itu tanda anda pernah sekolah bukan tanda anda pernah berpikir bedanya anda profesor kemarin rektor universitas Lampung itu ditangkap KPK karena jual-belih biaya masuk kuliah jadi bayangkan yang salah bukan cuman rektor yang profesor doktor tapi juga orang tua si mahasiswa yang menginginkan anaknya jadi koruptor kan anak itu akan dibilang anda masuk karena papa mama bayar rektor anaknya bilang oke kalau begitu nanti saya juga bisa nyogok-nyogok di pengadilan karena dia masuk fakta supung kan jadi pembodohan itu berlangsung dalam kurikulum etika kita itu itu poin pertama poin kedua karena dia salah dia bukan bukan filsuf Amerika yang mengucapkan itu saya saya ucapkan dari memori saya yang mengucapkan itu seorang filsuf Perancis namanya Albert Camus dia bilang begini freedom is not a gift from a state or a leader but a possession to be won every day by the effort of each and the union of all bahasa betawinnya kira-kira begini kebebasan itu bukan hadiah dari pemimpin atau negara tetapi hak yang harus diperjuangkan setiap hari dengan cara sendiri dan secara bersama-sama itu rasanya itu ditulis oleh filsuf Perancis keturunan Al-Jasai namanya Albert Camus dalam bukunya resistance rebellion and death saya masih hampal walaupun udah mungkin 30 tahun tapi karena anda ingatkan anda mengundang saya untuk pakai memori saya itu jadi itu itu fungsinya kenapa misalnya tadi begitu kata high speech di ucapkan memori saya keluar saya pernah belajar international legal human rights maka saya tahu high speech itu itu tradisi Eropa tadinya yang menyelamatkan apa namanya untuk menutupi fraktur di kepara cacat berpikir yang disebabkan oleh pemburuan perempuan pemburuan anak sihir 5-4 tamat yang lalu itu intinya sekarang saya masuk pada poin tadi itu Boyang betul profesor siapa tadi yang sebelum saya yang menganggap ya memang itu yang menjadi tugas dari jurnalis dan memang kejahatan bahkan saya sebut kejahatan kebijakan itu akan kita lihat pertama-tama di IKN kedua di Papua kalau orang bilang buktikan oke kita buktikan hipotesi saya buktikan sekarang enggak kenapa IKNnya belum jalan kok apa yang mau dibuktikan tetapi saya bisa mendeteksi bahwa itu akan mangkrak kalaupun dia sukses saya akan bilang itu salah karena itu akan menggusir burung dari Kalimantan itu akan meningkatkan kebisingan burung itu enggak bisa bercinta kalau bising bayangkan misalnya IKN selesai lalu ada lapangan terbang disitu semua private jet setiap hari 100 private jet masuk ke situ burungnya stress burungnya kabur lalu bagaimana kita menganggap hutan tanpa kecauan burung kan itu poinnya kan cukup ya tadi profesor aceng juga mengatakan yang dilakukan oleh edi itu bisa dikatakan provokasi tapi provokasi itu tidak selalu berbanding lurus dengan hal-hal yang tidak baik cintanya kepada negeri ini ya kekhawatirannya akan hal-hal yang terjadi di masa depan serubungan dengan IKN membuat edi menyatakan hal-hal seperti yang sudah ada dalam video tersebut nah saya setuju dengan yang disampaikan oleh ahli tadi saat ini tidak bisa kita lihat siapa yang akan jadi korban tetapi yang pasti mungkin Kalimantan dan Papua bagaimana membuktingkannya sekarang tidak bisa karena belum terjadi IKN itu juga yang disampaikan oleh profesor aceng tadi cara melihatnya kapan mungkin 5 atau 6 tahun yang akan datang sesuai pada saat IKN sudah berlangsung apa efek-efek burung yang akan terjadi selain efek bagus yang selalu dikampanyekan oleh pihak pemerintah selamat menikmati